Intro Assalamualaikum semuanya, kaos 12 keperawatan Nah, kemarin kan, minggu kemarin kita sudah bahas bagaimana simulasi atau tata cara prosedur untuk uji kompetensi Nah, udah saya bahas sedikit juga tentang paket satu mulai dari personal hygiene Kemudian tata caranya dan lain sebagainya Nah, sekarang saya akan bahas tentang paket tiga, yaitu manajemen nyeri Ada apa aja manajemen nyeri, kompres hangat, kompres dingin, jerbat es, dan juga buli-buli hangat Nah, sekarang yang akan kita praktekkan, yang akan saya simulasikan adalah tentang bagaimana cara atau prosedur manajemen nyeri pada kompres hangat dan kompres dingin Sebelum kita lakukan tindakan, kita pastikan dulu alatnya sudah siap atau belum Yaitu kita siapkan satu baskom yang berisi dengan kompres dingin dan juga waslapnya Setelah itu ada satu baskom berisi dengan air hangat dan juga waslapnya Setelah itu ada bengkok, kemudian ada bak instrumen yang di dalamnya ada sarung tangan Nah, setelah kita siapkan atau sudah kita, alat yang sudah kita siapkan Selanjutnya kita harus komunikasi dulu kepada pasiennya kita komunikasi dulu ya Selamat pagi Ibu 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 Nah, kemarin sudah saya praktekkan ya, cara cuci tangan 7 langkah yang baik dan benar Jangan lupa jangan pakai cincin atau perhiasan dan juga jangan pakai jam tangan Pertama adalah tangan kita harus kita gunung dulu ke atas Sampai dengan siku Setelah Ibu, setelah sedia sampai dengan atas siku Kita langsung cuci tangan 7 langkah yang baik dan benar Yaitu seperti apa? Dengan air yang mengalir dan juga dengan sabun Yang pertama adalah telapak tangannya dicuci Setelah pakai sabun, telapak tangannya dicuci Kemudian kumpung-kumpung dengan selah-selah jarinya juga dicuci Setelah itu telapak tangan dan juga selah-selah jari pada telapak tangan Ini yang tiga balinya Kemudian yang keempat adalah dengan cara menutup atau menunci Nah, kemudian yang keempat Yang kelima adalah kita bersihkan daerah bagian jempol Setelah itu yang keenam adalah kuku-kukunya dibersihkan Kemudian bagian tangan sampai dengan siku Jadi tidak cuma sampah pergelangan tangan Tapi bagian tangan sampai dengan siku Secara bersih Setelah itu, setelah cuci tangan Kita langsung tutup sampiran Kita tutup sampiran Karena kita kerja di sebelah kanan Kita tutupnya di sebelah kiri Kita tutup sampiran terlebih dahulu Setelah itu kita tutup restrain Atau kita pasangkan restrain-nya Kenapa kita pasang? Supaya pasien terhindar dari resiko jatuh Dan aman, safety pasien ini Setelah sudah safety, sudah aman Tidak ada resiko jatuh Selanjutnya adalah Kita dekatkan alat berdekat pasien Tadi sudah disiapkan alatnya Sekarang kita dekatkan alat berdekat pasien Kita dekatkan alatnya ya Siap Ibu Siap Ibu Ini alatnya sudah saya siapkan Selanjutnya saya akan kompres Hangat bagian dari atau kening Ibu ya Yang pertama yang harus kita lakukan adalah Kita gunakan hand spoon Nah hand spoonnya ini adalah Sifatnya bersih ya Bukan steril Yang pertama kita ambil hand spoonnya Kemudian kita pasangkan Ingat ya Yang kita pegang adalah bagian dalamnya Nah kita sudah selesai pakai hand spoon Selanjutnya kita akan melakukan Kompres air hangat dulu Nah sini ada air hangat dengan air dingin Kenapa ada air hangat dan juga air dingin Bedanya apa sih Bu Kompres air hangat dengan air dingin Kalau kompres air hangat Itu kita lakukan pada saat pasien demam tinggi Tapi disertai dengan menggigil Kemudian dengan kompres dingin Gunanya adalah pada saat Seluruh tubuh pasien tinggi Tapi tidak disertai dengan menggigil Jadi harus diingat ya Perbedaan kompres hangat dengan kompres dingin Nah setelah itu Setelah kita sudah pakai hand spoon Kita siapkan Kita sudah siapkan Baskom yang berisi air hangat Kemudian juga waslap Kita rendam waslapnya ke dalam Baskom Sampai dengan basah Setelah itu kita peras Sampai dengan waslapnya mulai melembab Setelah itu Setelah sudah mulai melembab Kita paruh waslapnya ke dalam Atau ke atas dahi pasien Nah ibu Saya taruh di atas dahinya ya bu Kemudian kita tunggu 10-15 menit Sampai dengan waslapnya sudah mulai mengering Jika sudah mulai mengering Lakukan pengukuran suhu ulang Apabila suhu tubuh pasien masih juga tinggi Kita lakukan hal yang sama Secara terus menerus Sampai dengan demam atau suhu tubuh pasien menurun Setelah selesai 15 menit Karena pasien disertai dengan menggigil Demamnya disertai dengan menggigil Kita akan Sorry Karena tadi pasiennya demam dengan tidak menggigil Kita akan lakukan kompres air dingin Nah disini ada bastom yang bersih dengan air dingin Setelah itu ada waslap kering Kita celupkan ke dalam waslap dingin Kedalam bastom yang berisi air dingin Setelah itu kita perah sampai dengan lembab Setelah lembab Kita taruh ke dekat pasien atau di atas dahi pasien Ibu kita kompres dulu ya dengan air dingin ya bu Nah setelah kita kompres di atas dahi pasien Kita tunggu 10-15 menit Sampai dengan waslapnya mulai mengering Dan juga suhu tubuh pasien pastikan sudah turun kembali Lalu secara berkala sampai dengan suhu tubuhnya Suhu tubuh pasien menurun Setelah 15 menit dan waslapnya sudah mulai mengering Kita ambil kembali Setelah itu kita taruh ke tempatnya Kalau sudah selesai Karena tadi pasien mengeluh nyeri pada perutnya Kita akan mengambil alat buli-buli hangat ya Selanjutnya kita ambil dulu alatnya ya bu Nah ini waslap Dan juga baskomnya kita taruh di bawah Setelah itu kita ambil Buli-buli Kita ambil termos Kemudian Kita ambil buli-buli hangat Dan juga Lapnya Kita ambil buli-buli hangat dan juga Lapnya ya Setelah peralatannya sudah lengkap Kita balik kembali ke pasien Permisi ibu Ibu tadi mengeluh sakit di daerah perut ya bu Oke Saya pegang dulu perutnya ya bu Lakukan perabaan atau palpasi pada daerah perut pasien Permisi ibu Kita buka dulu ya Sebelah mana ibu yang sakit? Sebelah sini Iya susah di balik Sakit ya Nah kalau pasien lihat lagi raut wajah Yaitu kita inspeksi Pada saat kita palpasi kita inspeksi wajah pasien Apakah pasien meringis kesakitan atau tidak Pada saat kita sudah tahu lokasi nyerinya di sebelah mana Kita lakukan pengisian air panas pada buli-buli Yang mana sih yang namanya buli-buli? Kita tidurin ya Kita tidurkan buli-buli Setelah itu kita buka termos Yang berisi air panas Kemudian kita buang anginnya yang ada di dalam buli-buli Kita tekan-tekan ya Sampai anginnya keluar semua pada buli-buli Kemudian kita tukup setengah Kita pegang mulut pada buli-buli Kemudian kita tuangkan air panas setengah saja Setengah dari buli-buli saja Tidak perlu penuh hanya setengahnya saja Setelah itu kita tuang Hati-hati karena ini air panas dari termos Kita tuang sampai dengan setengah dari buli-buli Setelah sudah merasa setengah Sudah cukup setengah buli-buli Kita tutup termos Kita tutup buli-bulinya Setelah sudah ditutup Kita cek apakah buli-bulinya Tutupnya itu bocor atau tidak dengan cara pengkurep Tidak perlu tangan kita ada di bawah Karena kalau misalkan ternyata bocor Itu akan mengenai tangan kita sendiri Jadi cukup melihat apakah ada tetesan air panas atau tidak Dari mulut buli-bulinya Apabila tidak kering Setelah itu kita lapisi dengan lap Atau pelindung dari buli-buli Kita lapisi Kemudian setelah kita lapisi Kita taruh di bagian yang nyari pasien Ingat tidak boleh ada baju di dalam Tidak boleh menaruh buli-buli di atas baju Tapi baju pasiennya harus dibuka terlebih dahulu Kemudian Kita taruh buli-bulinya Menghadap keluar mulutnya Jadi tidak boleh menghadap ke dalam Ataupun menghadap ke arah pasien Jadi harus menghadap ke arah Luar pada pasien Ini menghadapnya harus dekat dengan perawat Nah kita taruh kita kompres Kemudian kita tutup dengan baju pasien Setelah ditutupi dengan baju pasien Kita tutupi juga dengan selimut Setelah itu kita tunggu sekitar 15 menit Sampai dengan buli-buli sudah tidak hangat lagi Kalaupun sudah tidak hangat lagi Sudah selesai 15 menit Kita tanyakan respon pasien Apakah si pasien masih merasa nyeri Atau tidak di bagian perut Kalau masih merasa nyeri Lakukan secara berkala Sampai dengan nyerinya hilang Setelah 15 menit selesai Kita ambil ibu Sudah selesai ya 15 menit ya Bagaimana ibu apakah masih nyeri atau tidak Sudah sih Sudah meningan ya Sudah tidak nyeri lagi ya ibu ya Baik Kalau sudah tidak nyeri lagi Berarti cukup satu kali saja kita lakukan Kemudian kita ambil buli-bulinya Kita taruh di tempatnya kembali Setelah itu Karena pada saat kita inspeksi Ternyata ada bagian lemar pada daerah tangan pasien Kita akan lakukan tindakan kirbat es Yaitu kompres menggunakan es batu Kita ambil dulu alatnya ya Yang pertama adalah kita taruh alat-alatnya Setelah itu alat-alat dari buli-buli Setelah itu kita ambil alat-alat untuk kirbat es Nah disini kirbat es adalah Ada isi termos yang berisi dengan es batu Ini juga ada kirbat esnya Dan ini juga di dalamnya ada hand spoon Kita dekatkan alat kirbat pasien ya Baik Nah ibu Tadi saya lihat di bagian tangan ibu ada memar ya bu Nah ini tadi kenapa? Ibu kepentok atau jatuh? Kebentur Kebentur ya bu Ya baik Karena disini ada benturan Jadi tidak ibu sakit ya Benturan seperti memar adanya biru pada tangan Itu bisa kita kompres menggunakan es batu Yaitu dengan alat kirbat es Nah ini yang disebut dengan kirbat es Kita isi dengan es batu Bukan dengan air es Beda Yang pertama kita akan lakukan tindakan kirbat es yaitu Buka penutup dari kirbat es Ini bukan ditarik ya tapi diputer Setelah itu Kita kembangkan kirbat esnya Setelah kita kembangkan kirbat esnya Kita ambil es batunya Sudah kita kembangkan Kita taruh di atas meja Kita buang anginnya Kemudian kita ambil es batunya Kita taruh beberapa es batu Tidak perlu penuh Setengahnya saja Sudah setengah Kita tutup Kita tutup kembali Kirbat esnya Setelah itu sekarang sudah terisi dengan batu es Kita kompreskan pada daerah yang memar Karena memar yang tadi ada di sebelah kanan tangan pasin Kita akan kompreskan Jadi tidak perlu ditinggal dan tidak perlu ditekan bagian memar Hanya perlu ditaruh saja es batu atau kirbat esnya di atas yang memar Kita lakukan secara bergulang Sampai dengan memarnya Atau rasa nyeri pada daerah memarnya menggulang Sudah sekitar 10 menit Es batunya juga sudah melalui cair Berarti namanya adalah Memar atau rasa nyeri pada daerah memarnya itu juga sudah menghilang Setelah selesai kita ambil kirbat esnya Kita kembalikan ke tempatnya Setelah selesai Next selanjutnya adalah Setelah kita selesai semua tindakan Kita buka apron Semuanya alat pelindung diri kita Mulai dari handspun dan juga apron Apabila memakai apron Handspun yang kita buka Tidak boleh depan pasien kita harus ditinggalkan di belakang pasien Setelah itu kita buang ke dalam bengkok Setelah kita buang Kita sudah tidak memakai alat pelindung diri Sudah selesai Baru kita komunikasi kepada pasien Ingat untuk komunikasi penutup Di akhiri dengan evaluasi respon pasien Tanyakan bagaimana respon pasien dari semua tindakan yang sudah kita lakukan Baik Ibu, tadi sudah saya lakukan tindakan kompres tangan dan kompres dingin Bagaimana suhu tubuh ibu? Apakah masih tinggi? Apakah ibu masih merasa demak? Juga susu tinggi Sudah meningat Kemudian bagaimana perutnya? Masih semangat Pesak ibu? Enggak Enggak ya? Enggak pada saat kita palpasi itu juga harus lihat inspeksinya Apakah benar nyeri pada bagian perutnya sudah hilang Atau pasiennya malah pura-pura merasa bahwa Dia menghilang Setelah itu kita lihat lagi inspeksi lagi bagian daerah yang memar pada pasien Apakah nomornya sudah mulai menghilang atau belum? Ya Baik Ibu, karena tadi Karena suhu tubuh ibu sudah menurun dan nyerinya juga sudah hilang Nomornya pun juga sudah mulai sedikit menghilang ya bu Kita akan cek lagi besok Kalau besok masih ada rasanya nyeri dan nomor Kita akan lakukan hal yang sama Seperti hari ini Ya Baik Ibu, karena sudah selesai tinggalkannya Setelahnya kami akan melakukan Kami akan kembali ke tempat kami Jika perlu sesuatu Ibu bisa memagai kami di ruang perawatan dengan keluarga pasien Setelah itu kita rapikan alat Ke tempatnya Setelah rapikan alat Kita Setelah rapikan alat Kita cuci tangan 7 langkah setelah tunjakan Setelah itu baru kita Dua sampingan dan selesai Ya Jadi seperti itu tindakannya ya Kata-kata anak untuk yang kelas 12 Cara melakukan tindakan kirbat es Dan juga buli-buli hangat Kemudian kompres hangat dan kompres dingin Pastikan kita paham dulu teorinya Apa bedanya kompres hangat Kompres dingin Kirbat es Dan juga buli-buli hangat Oke Selanjutnya adalah Karena sudah saya simulasikan Kalian bisa lakukan tindakan salah satunya Di Kalian bisa lakukan tindakan salah satunya di rumah Jadi tugas kalian sama seperti minggu kemarin Kalau minggu kemarin salah satunya Sekarang pun juga salah satunya Di sini kan ada 4 tindakan Kompres hangat Kompres dingin Kirbat es Dan juga buli-buli hangat Silahkan buat video kalian dari salah satu tindakan Kemudian kirim ke email Ke salah satu guru produktif kalian Untuk memperlihatkan bagaimana sih Cara kalian berkomunikasi Memperagakan atau mempraktekannya Sehingga pada saat itu Kompres dingin kalian bisa lakukan Tindakannya dengan baik yang benar Jadi harus di videoin Dan juga harus dilakukan tindakannya Di rumah aja Oke Terima kasih semuanya Sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!